Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jan disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menggandakan aplikasi di HP Infinix GT20 Pro Nah teman-teman perlu diketahui sebelum kita menggandakan aplikasi Disini tidak semua aplikasi bisa digandakan teman-teman Hanya ada beberapa aplikasi yang support untuk digandakan di HP Infinix GT20 Pro Nah kemudian bagaimana cara untuk menggandakan aplikasi di HP Infinix GT20 Pro Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk menggandakan aplikasi di HP Infinix GT20 Pro Pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di pengaturan, kita scroll Kita cari pilihan izin dan privasi Nah di bagian sini kita ketuk izin dan privasi Kemudian di izin dan privasi Disini kita ketuk pilihan X-Clone Nah kita ketuk saja X-Clone Kemudian disini akan ditampilkan aplikasi yang support untuk digandakan Di HP Infinix GT20 Pro saya Aplikasi yang support untuk digandakan hanya ada satu teman-teman Yaitu aplikasi WhatsApp Untuk menggandakan aplikasi kita tinggal aktifkan tombolnya seperti ini Dia membuat ruang ganda Nah setelah tombol aplikasi WhatsApp ini aktif Ini artinya WhatsAppnya sudah berhasil digandakan teman-teman Seperti ini Nah disini sudah ada dua aplikasi WhatsApp Atau kalau misalnya teman-teman ingin mencari aplikasi yang lainnya Kita ketuk coba aplikasi lain Nah apabila muncul disini Aplikasi ini bisa digandakan Tapi disini ada peringatan ya teman-teman Pada aplikasi berikut mungkin akan buruk jika aplikasi diduplikasi Jadi bisa digandakan Tapi dia tidak sebaik aplikasi yang muncul di depan sini Oke kita coba saja untuk menggandakan Tinggal aktifkan tombolnya seperti ini Aplikasi icon ditambahkan ke layar beranda Ini artinya TikTok ini berhasil digandakan teman-teman Kita lihat Nah disini sudah ada dua TikTok Disini juga ada dua TikTok teman-teman Oke demikian tutorial cara menggandakan aplikasi di HP Infinix GT20 Pro Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh